Oke, jadi tahun 2020 ini belum ada planning untuk keseriusan? Belum! Siap tahun ini? Belum, tetap masih penyesuaian. Iya, masih jauh. Masih penyesuaian kebiasaan, karakter. Itu kan yang pernah dipikirkan matang. Masalahnya, kalau kita lihat rumah sekarang, gagal perniagaan. Jadi, untuk bisa memanfaatkan diri. Oke, cemplung lagi di pernikahan. Itu kan proses yang luar biasa rumit. Yang dia juga pahami. Jadi, gak ada paksaan juga. Gak ada yang buruk-buruk juga. Tapi, seperti apa sih sebenarnya? Oke, jadi nanti tahun 2020 ini belum ada planning untuk keseriusan. Lu, guys. Belum. Tapi, ada yang prediksi. Ini banyak pasangan selebriti yang menikah di 2020. Salah satunya Giselle. Masih jangan prediksi. Kasian loh kalau melancet tadi malu. Jangan juga dah. Kayaknya masih lama prosesnya. Gak tahun ini. Kalau tahun ini dan ngijak berapa hubungannya sama Giselle? Nanti, bulan-bulan depan. Kayaknya, kalau mau setahun. Gak ada tanggalnya. Kayaknya udah hampir setahun. Iya, kayaknya udah hampir setahun. Mau banyakin momen ini dulu? Atau maksudnya momen kebersamaan? Momen manis? Jadi, emang tricky sih. Kita berdua itu harus bertumbuh. Misalnya kayak orang pacaran. Biasanya kalau yang normal. Pacaran nih, gadis sama lajang. Pacaran mendalami masing-masing. Nah, kalau aku kan udah bawa buntut. Bawa permasalahan hidup yang lalu. Jadi, yang harus didalami itu banyak. Kita waktu mau berdua juga gak bisa benar-benar murni berdua. Jadi, kadang-kadang toleransinya harus jauh lebih gede. Nanti ada keluarga yang lain. Ada GMP, ada apa. Jadi, kayaknya untuk mendalami akan lebih lama juga gitu. Dibandingin sama sejuali yang masih muda-muda belum ada cerita gitu. Jadi, masih emang pasti akan jauh lebih umit gitu. Kalau Mas Jiri sendiri sempat bingung gak sih? Di kondisi sel-gesel udah punya anak nih ya? Kayak mungkin dia bisa bareng berdua selalu sama anak, sama keluarga. Nah, ada keberatan apa gimana? Mungkin di awal-awalnya ada gimana? Keberatan sih? Ya, penyesuaian. Itu dia kan, penyesuaian. Dan dia pun juga apa ya? Mungkin dia bisa memalak lah istilahnya. Dan dia mau memberi masukan juga. Dan saya pun ya, ikuti gitu. Belajar bareng-bareng lah. Aku juga ini gitu. Youtube nih gitu. Baru. Baru lah. Biasanya kan antar temennya lagi-lagi-lagi ngomong. Wah gila, jadi dapet sepaket nih gitu. Nah, ada gimana nih ya? Gila ya, dapet paketan aku untuk 61. Ada tuh yang tiga udah. Mungkin lagi kan lu gitu. Dia ketawa aja. Tapi ada temen-temen... Pasti ada. Ya, depan aku ada baik-baik aja nih. Mana enak pacar sama janda sama... Gimana sih? Kalau ngomong aja tau pake yang jawab. Gimana sih? Ya, sekarang kan sama dia ya sama dia. Tapi kasihan sih. Jadi lebih capek pasti. Jadi lebih capek penyesuaiannya. Jadi lebih rempong. Banyak kan jadi lebih hati-hati. Jadi apa dikit? Eits, kita nggak gini. Karena itu nggak works. Jadi kayak gitu. Jadi langsung. Dia ngomongnya langsung gitu. Kalau karakter laki-laki kan biasanya maksudnya pemimpin. Dia minta diambil. Jadi nyesuaiin itu. Itu kan nggak ngomong-ngomong. Makasih. Keluarga kemarin lebih ngebahas apa sih kemarin? Gak ada. Bahas makanan. Bukan niat pertemuan keluarga. Iya. Bukan pertemuan keluarga. Emang ketemu. Emang mau hang out bareng. Kayak kalau mas mau ketemu sama temen SNP mas. Kayak itulah. Pokoknya kita hang out. Suruh-suruh foto-foto. Aku punya pertemuan keluarga terbuka. Tapi sebenarnya berbanding dengan karakter. Emang karakter kah yang akhirnya membuat lakernya masih ingin pendekatan dulu pendekatan dulu. Atau sebenarnya kalau apalagi sebenarnya. Itu aja sih kalau aku. Oh gini. Aku tadi yang mau bilang. Karena ternyata aku baru belajar. Kalau memang untuk peningkat depan komitmen. Jadi kita harus bisa masuk ke situ dengan sadar. Sadar gitu. Dengan semuanya tuh kita. Udah udah pikirkan baik buruk. Semuanya jauh ke depan. Jadi kita masih mempelajarin itu. Dan itu kan bukan suatu hal yang. Jadi udah bukan fase lagi. Berapa gerupuk karena. Oh. Kecintaan nih ya pas malam. Sudah. Kali-kali-kali-kali-kali-kali. Ya nggak dosa. Enggak. Enggak gitu. Jadi ya. Ya itu. Harus realitis. Oke. Tapi selama pendekatan nih Mas Widji sendiri. Pengalaman karakter apa yang paham tentang sosoknya Gisel sendiri? Iya lah. Yang kecil-kecil nih. Contohnya nih. Misalkan kan dia kalau. Ada tinggi sedikit. Kadang-kadang kurang-kadang. Kaget. Gitu kan ternyata. Memang itu udah kebiasaan dia. Cara mau ngomong-ngomong. Insinya sebagai lagi-lagi. Misalnya nerima gitu bete. Ternyata kan. Bukan mantak. Gimana mau bisa pelan. Gitu. Gitu-gitu. Kalau Gisel sendiri. Pengalaman. Apa yang belum dipahami dari kartu soalnya. Macem-macem lah. Ya itu kan. Semua orang kan ada positif negatifnya. Bukan yang negatifnya gimana-gimana banget. Cuman perlu. Kayak istilahnya kita ada di kapal yang berbeda. Kalau mau jadi satu kapal kan harus ada yang lompat. Iya. Dia kan yang lompat ke aku atau yang mesti lompat ke kapal dia. Kita kan mesti pelajarin terus. Dan nyak banget hal-hal. Artinya Gisel yang hati-hati banget. Iya. Yang pasti lah. Maunya hati-hati banget. Jadi dia juga pasti lah. Siapalah yang kepengen kan. Tuh. Baru pulang bali. Iya kan. Pokoknya kita udah sama-sama siapa? Iya. Kita minta tunjuk Tuhan juga dulu. Iya. Kalau emang jodoh. Karena nanti kita lompat. Ada berusaha masing-masing. Berapa persen kesiapannya antara kedua nih? Kalau ngomong persen. Oh, ada persen. Gak ada persen. Coba kalau ada komputer yang bisa ngegen. Bawa IGG ini. Bawa IGG. Bawa IGG. Bawa IGG.